Ini tutorial bikin teks bergaria typing ke dalam video atau foto menggunakan aplikasi Videolip di iPhone atau Android. Di contoh depan tadi, cek di slide. Oke, langkah pertama, download aplikasi Videolip di App Store. Atau di Google Play Store. Kemudian, buka aplikasi Videolip. Masukkan gambar atau video sebagai background. Lalu, tambahkan teks dengan menu T. Tekan dua kali pada area teks di layar utama. Ketik tulisan yang akan kalian buat seperti contoh di samping. Kemudian, atur posisi teks. Klik bagian teks agar posisi bisa diubah. Pada menu teks, pilih Mask atau Masking dan pilih Masking yang model linear. Kemudian, putar atau ubah Masking di layar utama sampai tulisan tertutup. Tekan keyframe yang gambarnya tanda plus ada segitiga kaya ketuk. Di pojok kanan bawah. Kemudian, geser garis merah pada bar video beberapa detik. Atau geser posisi Masking sampai tulisan terlihat. Maka, secara otomatis, keyframe kedua sudah aktif. Dan selesai. Tekst bergaya typing sudah berhasil kita buat. Untuk menambahkan keks baru dan edit dengan cara yang sama guys. Setelah selesai, tambahkan sound effect suara ketikan keyboardnya. Dengan cara, kembali ke menu utama, kemudian pilih menu audio. Pilih sound effect, lalu pilih kategori yang object. Nah, di dalam sini ada beberapa sound. Dan kita pilih sound yang keyboard. Terus kita bisa play untuk preview suara. Lalu tekan tanda plus untuk menambahkan suara ke video kita. Tekan dan tahan untuk menggeser posisi sound. Agar suara typing pas dengan tulisannya. Kita coba play videonya. Mudah banget, kan? Maksimalin gadget kalian. Yang suka, silakan like. Yang cinta, silakan komen. Yang nyinyir, silakan subscribe. Nantikan juga tutorial cara memaksimalkan gadget lainnya dari gue yang gak seberapa ini. Dan yang ini contoh video yang gue buat pakai aplikasi Videolip juga. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!